Berikutnya polisi telah tangkap dan ungkap diduga pelaku penganyayaan dan pembunuhan balita 1,5 tahun yang jasadnya digantung di dahan pohon coklat. Ya, belum ditetapkan sebagai tersangka diduga pelaku yang juga paman korban ini ditegarai alami gangguan jiwa. Kasus pembunuhan diikuti menggantung jasad korban balita 1,5 tahun di dahan pohon coklat di Makali Utara Tanah Toraja. Menuai sorotan, geram, juga ibah. Pasca penemuan jasad Jumat pekan kemarin, awal pekan ini polisi ungkap terduga pelakunya. Berusia 40 tahun, terduga pelaku yang merupakan paman korban ini ditangkap di sebuah pondok atau gubuk di area perkebunan coklat tempatnya membunuh dan menggantungkan ponakannya. Motif yang melatari masih didalami. Pada polisi keluarga ungkap terduga pelaku pernah dirawat di rumah sakit khusus dan ditengah rai masih alami gangguan jiwa. Diduga pelaku ini memang mengalami kelainan jiwa karena dulu pernah dilakukan pemeriksaan, dirawat di rumah sakit dadi. Nah, saat ini langkah ke depan kita periksa kembali kemudian koordinasi dengan rumah sakit dadi untuk pemeriksaan. Nenek Balita JS sadari anak satu setengah tahun ini hilang kamis malam. Saat terbangun dan temukan cucunya tak ada lagi di sisinya. Sempat mencari dan meminta tolong, korban ditemukan tewas dengan tubuh kecilnya tergantung di dahan pohon coklat sehari setelahnya. Dari pemeriksaan pada tubuh korban terdapat sejumlah luka. Di tengah rai, korban juga alami penganiayaan sebelum direngut nyawanya. Prayudam laporkan untuk NET.